Kalau anggur itu enaknya kita bisa setting Dia gak mengenal musim Dan kita bisa membawakan kapan aja Dan kemarin Kurang lebih ada 2000 dompol Yang kita ada di pebun ini Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakyo Salam pertanian dan semangat Jaga kesehatan Pemirsa hari ini Saya yang kedua kali tempatnya Pak Rono Akan belajar langsung dengan Mas Rehan Tentang budidaya tanaman anggur Mulai dari kecil Tanam, pemupukan Perawatan, sampai panen pemirsa Supaya anggurnya seperti ini Ikutin video ini sampai selesai Saya dalam budidaya anggur Saya ini masih belum tahu Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu Seandainya beli seperti ini Apa yang harus kami lakukan Agar tanamannya bisa menjadi sempurna Kalau untuk langkah pertama Setelah beli bibit Kita siapkan tempat terlebih dahulu Kita buat lubang besar sekitar 60 cm x 60 cm Nah contohnya seperti ini Nah ini kan kita pertama-pertama ini kita keduk dulu Sekedalaman 60 x 60 cm Kemudian kita beri media tanam Seperti kompos kacing sama sekam bakar Nah untuk kacing dan sekam bakar Kita menggunakan perbandingan 2 x 1 Untuk 2 karung sekam bakar sama 1 kacing Nah itu kita campur jadi satu Baru tanaman ini siap di grounding Seperti itu Nah kalau untuk pot sendiri Seperti yang contoh kita ada Itu potnya minimal ukuran diameter 40 cm Nah untuk medianya sama persis pak Sama Sampai basah Sampai basah Kemudian Untuk penyiaraman yang kita lakukan disini Seminggu 2 kali Oh seminggu 2 kali Kalau dipot Kalau dipot tergantung situasi dan kondisi Kalau misalnya media itu kering sekali Bisa disiram Tapi kalau misalnya masih lembab Tidak perlu Karena anggur kan Tidak suka air Nah kalau untuk penyiaran sendiri Lebih bagus 100% Karena anggur itu Sangat suka sekali panas Tapi tidak suka kebanyakan air Itu pemumpukannya Setelah umur berapa Dari tanam itu mas Rian? Kalau untuk pemumpukan Biasanya Kalau kita yang terapkan Seminggu setelah tanaman itu Ditanam Atau di grounding seperti itu Kalau untuk step pertama Untuk pembesaran pohon Pembesaran pipit Kita menggunakan APMIC bisa Terus kemudian Kalau enggak NPK NPK mau biara? Ya, MTK mutiara yang warna biru itu Setelah gede Ini bagaimana caranya Supaya tanaman itu Cepat berbuah mas Rian? Nah kalau untuk caranya pembuahan Langkah pertama Kita pembesaran Batang bawah dulu Jadi setelah grounding tadi Nah itu dinaikkan ke atas Itu sampai umur kurang lebih 6 bulan Kurang lebih segini Kurang lebih segini Ini 6 bulan Nah kemudian Setelah 6 bulan Kita pruning Kita potong Berarti enggak sisa daun sama sekali Kita pruning total Kurang lebih 1,5 meter Nah dari 1,5 meter ini Nanti kan akan tumbuh Batang Sekunder Nah batang sekunder ini kita pelihara Boleh 2, boleh 4 Maksimal? Maksimal itu 4 Kalau minimal 2 Nah jadi ini untuk Sekunder nanti kita Bentuk ke atas lagi Kita buat tajuk Kita buat seperti T gitu Nah ini T Nah kemudian Dari sini Tersiernya Atau tunas airnya Dipelihara Untuk calon buah Seperti itu Berarti Nah nanti Yang akan berbuah Berarti yang mana mas Rian? Yang akan berbuah Yang tersier Cabang ketiga Cabang ketiga Terus yang cabang keduanya dibiarkan? Cabang kedua Hanya untuk Perbanyak Cabang aja Kalau misalnya Kalau misalnya Kita nggak pruning Itu kan Kita menggunakan Single garden Kalau kita pruning Kita menggunakan Double garden Jadi buahnya Presentasinya lebih banyak Seperti itu Seandainya saya sudah mempunyai Cabang yang ketiga Apa yang saya harus lakukan Supaya tanaman saya itu Seperti berbuah Nah kalau untuk Yang langkah pertama Setelah cabang ketiga Kita pelihara Kurang lebih 15 daun Kita pelihara 15 daun Kita hitung dulu Nah Sampai ke Daun ke-15 Misalkan Ini Daun ke-15 Nah ini kita potes Ujungnya Seperti ini Kemudian Sulurnya hilang Sulurnya dibersihkan Semua Semua sampai Semua sampai Ujung Kemudian Tunas air juga hilang Supaya Jadi cabang ke-4 Nggak boleh ada Nggak ada Jadi kita maksimal Sampai cabang ke-3 Nah Ini kita jaga terus Jangan sampai ada tumbuh Tunas air Atau Sulur lagi Agar Nutrisi yang disimpan Sama pohon ini Tercukupi Nah Terus Kalau Daun ujung ini Sudah besar Sudah kurang lebih Tiga minggu Nah itu nanti Kita potong Empat bat Dari belakang Nah bat itu Yang kayak Pentolan korek gini Ruas Ruas Nah seperti ini Kita potong disini Nah nanti Batnya ini Akan tumbuh Membawa bunga Setelah kita potong tadi Kurang lebih Empat ruas Atau empat bat tadi Nah itu kan Ini namanya bat Nah Ini nanti akan tumbuh Bunga Dia akan membawa bunga Jadilah seperti ini Ini tapi kebetulan Di atasnya Iya kebetulan di atasnya Berarti Bunga nanti Bisa tumbuh disini Atau disini Tapi biasanya Di dua bat paling awal Nomor satu sama nomor dua Biasanya Misal di empat bat itu Tumbuh talon Dua itu ada tiga Boleh Itu dibelihara semua Boleh dibelihara Nah ini mas Atur Ini kan Antara ruas satu dan dua Ini berdua semua Oh iya Keren Mas Rehan Ini kan sudah berbuah Sudah mau mulai masak Nanti ini setelah saya panen Itu nanti Supaya nanti cepat berbunga lagi Itu apa yang harus saya lakukan Mas Rehan Nah Setelah pembuah Setelah kita panen tadi Kita ulangin Dari awal Atau kita Atau kita kurangin Tunas air Atau tunas ketiga Seperti ini Nah ini kan tunas ketiga Nah yang ini yang bawa buah tadi Nah setelah buah itu panen Kita potong empat ruas Satu dua tiga empat Nah kita potong sebelah sini Nah kemudian Buat ini akan tumbuh Membawa Tunas baru Nah kemudian Kita mulai potes pucuk lagi Jadi kita mulai dari awal Berarti Mas Rehan Nanti Nanti setelah sini Tumbuh tunas baru lagi Tinggul buang Bunga Buah Dan nanti dipanen lagi Nanti berarti harus dipotong lagi Potong lagi Siklusnya seperti itu Dan seterusnya seperti itu Nah Biasanya Mas Rehan Buah pertama Sampai buah kedua Itu paling cepat berapa? Jadi setelah Kita panen Untuk waktunya Kita mau pembuahan lagi Kurang lebih Dua sampai tiga minggu Nah Dua sampai tiga minggu Kita mulai potes lagi Nah dan seterusnya Sampai seperti itu Kalau untuk bunga Sampai matang Itu tiga bulan waktunya Jadi Kalau anggur itu enaknya Kita bisa setting Nah anggur itu Dia enak mengenal musim Dan kita bisa membuahkan kapan aja Nah kalau kebetulan kebun kita Kalau kita setting Satu bulan Sekali panen Jadi enggak terus Diga bulan Panen raya Terus berhenti Berhenti Enggak Kita setting Satu bulan sekali Dan kemarin Kurang lebih ada Dua ribu dompol Yang kita ada di kebun ini Wow Mulai proses pembungaan Kira-kira Pupunya apa mas Nah setelah kita pruning Kalau andalan kita adalah pupuk happy Pupuk happy itu ada empat unsur Yang pertama asam humat Yang kedua karate boron Yang ketiga kno Dan yang keempat mkp Seperti itu Kalau pupuk happy Kita dari senior-senior Teracikan Nah Namanya unsurnya pupuk happy itu Kalau unsurnya ada empat tadi Mas Rehan Ini kan buahnya banyak Kira-kira ini bisa Enggak terjadi rontokkan Nah kalau bisa Supaya tidak rontok itu Bagaimana triknya mas Rehan Supaya bisa Buahnya terpusat Seperti itu Banyak Ya kalau untuk rontok Itu pasti ada Soalnya Ada dua faktor Yang pertama Faktor nutrisinya yang kurang Jadi Buah itu tidak bergembang Lalu layu Dan rontok Dan faktor yang kedua adalah jamur Nah kalau untuk faktor jamur Biasanya kita menggunakan Insek Intek sida Sama pungi sida Nah Kemudian kita semprotkan ke buahnya Kita biasanya semprot Seminggu dua kali Seperti itu Nah ini ada contoh Kalau kita Penyemprotannya terlambat Atau Kita dosisnya kurang Jadi Panggur ini akan rusak Seperti ini Ini karena jamur Ini faktor jamur Ini pemirsa Salah satu contoh Buah yang rusak Ketika Pembuahannya itu Pas Pusing Penghujan Seperti sekarang Nah Ini mungkin Karena juga faktor Curah air yang tinggi Sehingga bisa Kena jamur Ya mas Rian Seperti itu Jadi Kalau untuk resikonya Kita tidak menggunakan UV Nah seperti ini contohnya Jadi Jamur bisa nyerangkapan aja Dan untuk Penyemprotan pun Kadang-kadang Tidak mumpuni Kalau yang Pengalaman yang saya Kalami Seperti itu Ini memang Kelihatan Dari Yang kena hujan langsung Daun Sama buahnya Agak rusak Mas Rian Ya betul Tapi yang Pakai UV Itu Bagus-bagus Daunnya juga Bagus-bagus Buahnya juga Bagus-bagus Oke Nah kalau Untuk kita sendiri Kita menggunakan Plastik UV Pak Nah jadi Anggur itu Terhindar dari Hujan Tapi Untuk cahaya matahari Dia selalu tercukupi Nah kalau Menggunakan Plastik UV Kita bisa Membuahkan Setiap bulan Kapan aja Nah kalau Tidak menggunakan Plastik UV Saya saran saya Pembuahannya Waktu musim panas Karena kalau Musim hujan Anggur Kebanyakan Nanti Bisa terkena Jamur Seperti itu Untuk mengaktivasi Supaya Kebutuhan Ngepris ini cukup Tadi sudah dikaren pupuk Itu ada tambahan Lagi enggak Mas Rian Biar buahnya Tidak rontok Nah kalau Untuk tambahan Kita menggunakan Kotoran kambing Untuk tambahan Nutrisinya Ini kita Baru coba Kurang lebih Tiga bulanan Takarannya Satu pohon Satu ember Kecil Satu ember Atau kurang lebih Ya dua gayu Mas Rian Saya mengucapkan Terima kasih Mas Rian Telah memberikan Informasi Memberikan ilmu Pada kami Pada pemirsa Supaya nanti Kedepannya Untuk budidaya tanaman Anggur ini Bisa berhasil Seperti Mas Rian Saya inginkan terima kasih Maturnuun Mas Rian Mantap Mas Rian Salam pertanian Tetap semangat Jatuhnya kesehatan Masuk pasal video Dadah 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.